Welcome to Easy English Think English, Think Easy Hai Akademia Jogja, kita belajar bahasa Inggris sebentar yuk, bareng aku Carlina Kuning Topik Easy English kita kali ini adalah variasi dari kata live yang artinya tinggal dan for yang artinya untuk Ternyata kalau dua kata ini bergabung itu tidak bisa diartikan secara harafiah kata-perkata Akademia Jogja Karena ini namanya Brazil Verb Live for artinya adalah hidup dengan sesuatu yang penting banget buat kamu Contohnya nih, I live for sharing and caring Aku hidup untuk berbagi dan memberikan perhatian Kata live down, live yang artinya tinggal, down yang artinya turun Itu ketika mereka bergabung artinya bukan tinggal turun Akademia Jogja Tapi artinya adalah hidup tanpa melupakan sesuatu Contoh kalimatnya I will never leave down the fact that I did not know how to differentiate someone and anyone Aku tidak akan pernah lupa bahwa aku tidak bisa membedakan kata someone dan anyone Gimana? Simpel dan gampang kan? Kalau kamu masih mau belajar dengan lebih fun lagi lewat buku-bukuku Kamu bisa pesan via Sentra Inspirasi Buat lebih detailnya, silahkan klik deskripsi di bawah video ini ya Kalau kamu masih ada pertanyaan, kamu bisa follow atau mention di Twitter aku At Carlina Kuning Finally, selalu berpikir bahwa bahasa Inggris itu mudah ya Karena kita punya easy English Think English, think easy Sub indo by broth3rmax